Rabu malam terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Citandoi, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu, melibatkan kendaraan roda 4 dan pejalan kaki. Nasnya pejalan kaki bernama Rahmat Agustian, warga Jalan Bakti Usada, Kelurahan Lingkar Barat, Kota Bengkulu itu meninggal. Korban mengalami luka berat setelah ditabrak mobil Toyota Fanza, nomor polisi B2336PKU yang dikendarai Febriana Saputra, warga Puri, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu. Kasat Lantas Pores Tabengkulu, AKP Ferry Oktaviari mengatakan, kecelakaan terjadi saat Avanza melaju dari arah simpang SMA 7 melintas Jalan Citandoi ke arah lapangan golf. Tepatnya di depan Gang Perumahan Pepabrik Gang Selatan, korban Rahmat bermaksud menyeberang jalan saat bersamaan mobil yang dikendarai Febriana tiba. Karena jarak yang sudah dekat, kecelakaan tidak terhindari. Pasal kejadian, anggota unit Gakum Satlantas Pores Tabengkulu langsung menuju lokasi mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan, berikut pengemudi mobil untuk dimintai keterangan. Jadi berkaitan dengan tingginya angka lalu lintas yang ada di Kota Bengkulu, kami tidak bosan-bosannya menhimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mematuhi tata tetip aturan dalam berlalu lintas. Contoh, apabila kita capek atau mengatur di jalan, silakan berhenti sejenak untuk istirahat.